Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menunjukkan Atau membahas bagaimana caranya agar Kompor listrik ini Dimana ini mereknya Mas Pion Daya 600 Watt Dimana digunakan untuk menidihkan air Dan air yang dididihkan tersebut Bisa mempertahankan suhu Pada nilai suhu tertentu Misalnya 70 derajat atau 80 derajat Dengan cara menghidupkan dan mematikan kompor listrik ini Pada saat telah mencapai suhu yang diinginkan Kalau suhu yang telah diinginkan telah tercapai Kompor listrik ini akan dimatikan Kemudian ketika suhu turun Kompor dihidupkan lagi Sehingga suhu dari air yang ada di wadah air ini bisa bertahan pada suhu yang diinginkan Yaitu dengan menggunakan termostat digital Seperti ini Nah ini alatnya Termostat digital Cara kerja dari alat ini yaitu Pertama-tama Kita pindahkan Colokan kompor listrik ini Kesini Lalu Colokan termostat Dimasukkan kesini Kesumber listrik Nah termostatnya Sekarang Sudah bekerja Nah Disini bisa ditentukan batas atas Dari Termostat Ini berapa Kita lihat disini batas Nah ini Batas atas suhu Dari termostat itu 75 derajat Batas bawahnya 74 derajat Jadi termostat ini Akan Mematikan kompor listrik Ya Apabila suhu sudah lewat 75 derajat Kemudian Suhu disini akan turun Ketika mencapai 74 derajat Kompor listriknya akan dihidupkan Jadi suhu akan Bertahan Pada nilai 75 dan 74 derajat Celcius Disini suhu yang Dibasar sekarang adalah 31,6 derajat Jadi ini belum dimasukkan Kedalam air Ya Nanti ini dimasukkan Kedalam air Begitu Nah sekarang Ini detektor suhu Akan kita masukkan Kedalam air Dan nanti suhu dari air ini Akan Terukur Berapa derajat Suhunya Nah kita lihat Suhunya Berapa derajat Nah 50 62 64 65 68 69 Nah itu Naik terus Terukur Ya Ini naik Ini naik terus Ketika suhu Pada 75 Derajat Sesuai dengan settingan yang tadi itu Maka si kompor listrik Secara otomatis Akan dimatikan Nah sekarang Ya Kompor listriknya Masih hidup Karena suhu belum mencapai 75 derajat Nanti setelah 75 derajat Maka kompor listrik ini Akan dimatikan Secara otomatis Oleh alat ini Kita tunggu Suhu Suhu 75 derajat Nah 75 derajat Nah kompornya Sekarang Mati Ya Air disini Akan Suhu Suhunya akan turun Ya Berapa sekarang Suhunya 75,5 Dia nanti akan turun Pada saat turun Ke 74 derajat Maka alat ini Ya termostat ini Akan menghidupkan Secara otomatis Kompor ini Ya Sehingga Suhu air Akan Naik lagi Ke 75 derajat Supaya penurunannya Lebih cepat Saya Kipas-kipas Ya supaya penurunan Lebih cepat Nah sekarang 74,6 74 derajat Nah Secara otomatis Dia akan Menghidupkan Menghidupkan Kompor Listrik ini Sehingga suhu air Pun disini Akan naik lagi Dari Nilai 74 Tadi ya 74 74 Itu ke 75 Dari 74 Ke 75 Dan kemudian Akan di Matikan lagi Secara otomatis Dengan demikian Maka suhu Dari air ini Ini akan tetap Dipertahankan Pada nilai 74 Pada nilai 75 Derajat Celcius Nah Nah Kalau kita ingin Menentukan Titik Tertinggi Dari Air yang Akan dipanaskan Itu harus kita Setting Seperti Pada awal-awal Tadi Nilai tertinggi Dan nilai Terendah Begitu Dapati setting Pada suhu Berapa Sesuai dengan Keinginan kita Berarti Begitu saja Bagaimana Cara kerja Dari Alat Termostat Otomatis Ini Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh